Hai ayam di umur 23 hari dikarenakan cuaca panas Nah untuk solusi mengurangi ayam kepanasan dan mencegah supaya ayam enggak lemes dan mati yaitu dengan cara penyemprotan seperti ini ya dikarenakan gandang saya belum memiliki cooling pad jadi solusi untuk mengurangi panas pada ayam broiler itu sendiri melakukan penyemprotan seperti ini bisa kawan-kawan simak untuk proses penyemprotannya jadi ayam ini disemprot ya dikira-kira atau menyesuaikan lah jangan terlalu basah kalau terlalu basah nanti kesekamnya juga akan basah jadi ya dikira-kira lah kira-kira dirasa penyemprotan itu cukup ya sudah itu proses penyemprotan ini biasanya rutin dilakukan antara cuaca panas lah di siang penghari antara jam 1 atau jam 11 ataupun bisa menyesuaikan lah kira-kira ayam ini kapan untuk melakukan penyemprotan selain dari itu blower juga harus dihidupkan semuanya ya kalau kiranya blowernya dua hidupkan dua kalau tiga tiga ataupun seterusnya gitu solusi ini agar mengurangi panas jika ayam lemas yang ada malah mati kepanasan itu penyemprotan ini disemprot ke seluruh ayam dikenai ayamnya tentunya ya agar ayam ini enggak terlalu kepanasan dan biasanya kalau ayam ini jarang disemprot seperti ini ayam akan berontak lari apabila ayam ini lebih sering disemprot biasanya ayam cukup jalan aja nggak terlalu lari-lari begitu untuk penyemprotan perhari yang kurang lebih antara dua kali lah sudah cukup jangan terlalu sering juga satu kali atau dua kali di saat benar-benar cuaca itu udah panas siang hari tentunya ya biar ayam nggak terlalu kepanasan jadi harus disemprot ayam masih banyak lari-lari karena memang termasuk jarang juga disemprot karena sebelumnya nggak terlalu panas-panas amat lah dan dikarenakan ayam ini juga udah 25 hari udah mulai padat dan panas-panas dari suhu badan ayam dari kotoran ayam itu sendiri ataupun dari cuaca panas dari matahari jadi saya melakukan penyemprotan untuk mengurangi panas agar ayam ini tetap aman nyaman dan sehat juga dalam penyemprotan saya biasanya air dicampur dengan obat ya obat densi infektan biasanya obat yang saya gunakan obat dari pihak mitra yang sudah diberikan lalu saya gunakan itu selain dengan penyemprotan langkah lebih baiknya ayam ini lebih sering dibangunkan juga biar ayam ini gerak minum ataupun makan kalau ayam ini nggak dibangunkan biasanya ayam lebih banyak diem kalau ayam terlalu banyak diem kalau menurut saya ayam itu bisa apa ya males bangun apa gimana gitu nanti kalau dibiarkan ayam ini akan kehausan apabila ayamnya kurang sehat yang akan menyebabkan kematian jadi lebih baiknya dibangunkan juga selain melakukan penyemprotan untuk ayam besar cara bangunkannya cukup mudah juga cukup disemprot aja menggunakan tank seperti menyemprot ayam yang saya lakukan ini namun enggak disemprot semuanya gitu cukup disemprot atasnya lah agar ayam itu gerak gitu karena ayam saat kena air pastinya langsung bangun gerak nah ini setelah melakukan penyemprotan selain daripada itu misalkan perhatikan ini ada plastik dibuat satu meter nah dibuat tirai blokin seperti itu angin biar turun namun saya akan buat video di lain kesempatan saya kecepatan bahas ya untuk apa fungsinya secara lebih mendetail namun coba saya ulas sedikit itu agar angin biar turun biar ayam nggak kepanasan batan biar ayam itu lebih adab juga selain penyemprotan pada ayam biasanya saya melakukan penyemprotan juga di sekam biar sekam itu kering menggunakan M4 dan mengurangi amoniak di dalam kandang agar ayam lebih aman nyaman amoniak tidak terlalu bau yang menyebabkan ayam itu terkena penyakit juga ya kalau di dalam kandang ini terlalu bau mungkin cukup sekian untuk blog kali ini mudah-mudahan bisa dijadikan suatu informasi untuk kawan-kawan yang membutuhkan atau yang sekedar ingin tahu bagaimana tentang perawatan ayam broiler ini nah inilah untuk ayam dari deket indet ya nah ini tirai blognya seperti ini ya namun saya coba akan buatkan video lagi nanti dan coba saya akan jelaskan secara terperinci terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh